yang terjadi di masyarakat. Jadi, pada dasarnya hal itu yang ingin dijawab ketika berdebat. Jadi, banyak yang kalian lihat di debat-debat seperti di televisi atau di banyak media lainnya, namun yang paling intuitif dan paling dekat adalah untuk sistem debat yang kita akan lakukan sekarang adalah debat untuk mencari cara yang paling cepat dan yang paling efektif untuk menjawab masyarakat. Masalah-masalah yang apa sih sebenarnya keuntungan dari berdebat atau mengikuti olahraga ini? Nah, keuntungannya adalah beberapa. Ingatkan kemampuan berpikir logis kalian, karena ujung-ujungnya debat ini, untuk kalian memenangkan debat, digunakan kemampuan berpikir logis dengan cepat dan dengan banyak sektor yang di mana ketika kalian sudah bisa melakukan hal tersebut, berarti kemampuan berpikir kalian secara logika juga akan meningkat. Nanti akan dijelaskan. Nah, yang kedua, meningkatkan kemampuan untuk membangun cara untuk membuat opini yang beralasan. Jadi, opini itu bukan hanya sebatas kalian mengatakan A, tapi harus ada penjelasan dari A. Apa yang mendukung dari premis atau kata atau kalimat yang kalian keluarkan. Nah, yang ketiga, memberikan pengertian yang baik terhadap apa yang terjadi di satu school atau apa yang terjadi di masa sekarang dan apa yang terjadi di dunia. Karena isu-isu yang ada di debat adalah isu-isu yang sangat relevan dengan apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, baik dari segi nasional maupun internasional. Terus yang keempat, memberikan kepercayaan diri, cara berbicara, dan bahasa yang digunakan dalam berdebat. Dan itu nanti akan dilatih juga. Dan yang terakhir, itu membangun kemampuan untuk skill kepemimpinan kalian. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih menjadi debater yang baik? Nah, untuk menjawab itu harus dulu dijawab apa sebenarnya debater baik itu. Nah, kalau saya pribadi, there is no such thing as perfect debater, but here is the bare minimum. Jadi, kayak ada debater yang sangat sempurna, tapi setidaknya ini yang harus kalian ingat. Nah, jadi debater yang baik itu setidaknya punya kemampuan yang baik untuk isu-isu terkini. Jadi, apa yang terjadi sekarang, baik secara nasional maupun internasional, itu setidaknya kalian harus tahu, cukup untuk tahu. Nah, yang kedua, kemampuan untuk memunculkan ide. Jadi, memikirkan ide itu salah satu hal yang cukup krusial dalam debat. Karena kalian di-forsir dalam waktu yang sangat singkat untuk menciptakan atau mengeluarkan ide-ide tertentu sehingga kalian bisa menggunakannya, memenangkan debat. Yang ketiga, kemampuan untuk berpikir kritis dan logis. Kritis maksudnya adalah tidak menerima begitu saja kondisi sekarang, hanya karena kita berpikir kondisi yang sekarang sudah baik. Jadi, kita ditantang untuk berpikir kritis, mengkritik yang ada di masa sekarang, dan mencari solusinya secara logis. Nah, yang keempat, kemampuan untuk memberikan ide-idenya secara sistematis. Jadi, maksudnya sistematis apa? Kita tahu untuk menaruh atau memberikan tempat kepada masing-masing argumen yang kita punya. Misalnya, argumen yang paling penting kita berikan di awal. Yang kurang penting kita berikan di belakang. Berdasarkan dengan pengaruh atau relevansi yang ada dalam debatnya. Nah, yang terakhir, ability to handle culturally diverse and challenging situation. Jadi, karena situasinya sangat beragam dan sangat menantang, debater yang baik adalah orang yang bisa menghandle semua situasinya dengan baik. Jadi, tidak drop mentalnya, bisa bertahan untuk keluar dari segala kesulitan itu, dan segala macam. Nah, mengetahui sistem-sistem debat. Nah, sistem debat ini bukan yang kita pakai di ILC. Bukan yang kita pakai di debat-debat yang ada di televisi. Jadi, kalau di kita ada namanya parliamentary debate. Ada beberapa sistem yang kita bisa dengar di parliamentary debate. Ada ASEAN, atau Royal Malaysian Parliamentary Debate, atau Australs, atau Malaysian Parliamentary Debate, atau yang terakhir British Parliamentary, atau WORDS, WORDS University Debating Championship Format. Nah, ASEAN Parliamentary itu tiga lawan tiga dengan tujuh menit waktu bicara. Australs itu tiga lawan tiga dalam lapan menit waktu bicara tanpa POI. dan British Parliamentary itu dua lawan dua lawan dua lawan dua dengan tujuh menit waktu berbicara. Saya akan jelaskan sebentar. Nah, jadi debate flow-nya untuk tiga lawan tiga itu seperti ini. Jadi, ada dua tim. Tim pemerintah dan tim oposisi. Dimulai dari pembicara pertama tim pemerintah, terus dilanjut oleh pembicara pertama tim oposisi. Jadi, yang PM itu Prime Minister. Yang first speaker di oposisi itu Leader of Opposition. Terus second speaker itu Deputy Prime Minister untuk merespon first speaker dari oposisi. Terus direspon lagi sama second speaker dari oposisi Deputy Prime Minister, DPM. Terus direspon sama third speaker, Government Whip. Terus direspon sama third speaker opposition, Opposition Whip. Nah, di tiga lawan tiga, itu ada yang namanya reply speaker. Tapi reply speaker dimulai dari Opposition Bench. Kenapa dibulai dari Opposition? Karena dibutuhkan waktu untuk reply speaker dari tim government untuk membuat pembicara kesimpulan. Karena yang bicara itu kan third speaker opposition yang terakhir. Jadi, ada waktu lebih banyak untuk yang reply opposition untuk membuat reply speech. Seperti itu. Nah, kalau di British Parliamentary, sedikit berbeda. Ada empat tim. Ada opening government, opening opposition, closing government, dan closing opposition. Opening government, ada dua speaker. Prime Minister dan Deputy Prime Minister. Opening opposition, ada Leader of Opposition, and Deputy Leader of Opposition. Sorry, salah slide-nya. Di situ perbedaan opening and closing, maksudnya adalah di opening itu adalah debat di mana dimunculkanlah perkenalan terhadap musimnya sebenarnya apa, dan lain segala macam. Di closing adalah extension atau perpanjangan kasus dari yang tidak disampaikan oleh si tim opening. Dan pembicara disimpulkan oleh pembicara penutup dari masing-masing web atau second speaker closing government dan second speaker closing opposition. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, pasti kalian bertanya, bagaimana cara kita menang? Bagaimana caranya kalian bisa dilihat, dinilai menang di debat? Pada dasarnya ada tiga. Untuk kita melihat siapa yang paling bagus dalam satu ronde tersebut. Ada matter, manner, manner, ikan. Nah, itu salah satu yang menjadi penilaian paling penting di debatnya. Dan kebanyakan lomba itu menetikberatkan penilaian pada matter. Jadi, kalau kalian mau misalnya berdebat, kalian fokuskan atau berikan beban setidaknya untuk memikirkan meternya kalian seperti apa. Kalau manner, manner itu bagaimana kalian mempresentasikan debat kalian. Misalnya, intonasi bicara, gramatikal yang digunakan, kecepatan bicara, dan segala macam. Metod itu pemasangan struktur-struktur presentasi dalam speech atau dalam pidato. Misalnya, yang mana yang kalian bawa di luar, atau yang mana kalian bawa di belakang. Bagaimana kalian menyelipkan rebattle atau sanggahan kalian kepada tim lawan. Nah, tiga faktor ini akan dinilai sama juri untuk menentukan siapa yang menang pada round. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana speaker-speaker itu berfungsi. Apa fungsi dari speaker tersebut? Nah, prime minister atau pembicara pertama tim government atau opening government, itu tugasnya untuk memberikan clear debate. Clear debate adalah debat yang sudah jelas duduk masalahnya apa. Sudah ada stancenya atau solusi yang akan diberikan terhadap masalahnya. Mekanisme atau cara menyelesaikan masalahnya. Dan goal, tujuan akhirnya seperti apa. Nah, terus prime minister juga harus membawa argumen. Nanti kita jelaskan argumen seperti apa. Nah, LO atau leader of opposition itu first speaker di tim opposisi. Gunanya itu untuk membuat stance atau solusi yang berlawanan dengan stance dari tim government. Bawa rebuttal atau sanggahan dan juga bawa argumen. Kalau deputy prime minister atau deputy leader of opposition, tugasnya sama. Yang pertama, mereka harus menjawab rebuttal atau sanggahan dari lawan. Membangun kasus-kasus tim, rebuild your team case, yang sudah diserang sama lawan. Terus bawa rebuttal baru dan argumen baru. Terus kalau di BP, kalian harus memberikan atau memberitahu juri kenapa opening debate atau debat yang di pembuka tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling penting di debatnya. Seperti itu. Terus kalau member di BP, kan tadi di BP ada sistem member government dan member opposition. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menjelaskan apa perbedaan tim opening dan closing. Tetap bawa new rebuttal, terus bawa juga new argument dalam tanda kurung, extension. Terus whip. Whip itu pembicara ketiga di versi ASEAN, pembicara kedua di closing tim kalau misalnya BP. Dia itu bawa rebuttal, terus memberikan konklusi atau kesimpulan yang bias. Bias itu yang berpihak kepada kalian di debatnya. Dan menjelaskan bagaimana debatnya harus di juri atau dinilai oleh tim juri. Dan bagaimana tim-tim kalian itu bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apa itu motion? Pasti kalian pernah dengar kata ini ketika kalian bahas debat. Nah, sesimpelnya motion adalah topik yang didebatkan di round-round tertentu. Kalau tim government berarti dia mendukung MOSI-nya dan tim oposisi melawan MOSI-nya. Contoh-contoh MOSI ada di Southwood Band School Uniform. This house believes that capitalism is bringing more harm than good. This house regret Jokowi's decision to not implementing lockdown in response to COVID-19. Misalnya motion ini seperti itu. Itu bunyi motion. Tim government misalnya di motion di Southwood Band School Uniform berarti dia harus membela atau ada di posisi mendukung pelarangan penggunaan sedagam sekolah. Di tim oposisi berarti mendukung penggunaan sedagam sekolah. Saya kira jelas. Nah, ada beberapa tipu motion. Kan tadi kalian lihat ada THW, ada THBT, ada T... Ya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya types of motion yang proposal, berarti ada masalah yang terjadi. Kalian itu sebagai tim pemerintah akan memberikan solusi atas masalahnya. Contoh, THW, this house would, dewan ini akan, this house would implement conscription in Indonesia. Perdebatan ini atau dewan ini akan mengimplementasikan wajib militer di Indonesia. Jadi, kalian akan membuat kebijakan baru, yaitu kebijakan wajib militer yang sebelumnya belum ada di Indonesia. Yang kedua, this house believes that, dewan ini percaya parenting rights should be contingent upon completing primary education. Oh, mungkin yang motion kedua... Wait, wait. Ya, motion kedua itu bisa value judgment, bisa proposal. Tapi intinya adalah motion-motion yang bunyinya proposal adalah motion yang akan menerapkan kebijakan tertentu. Terhadap status quo atau terhadap kondisi sekarang yang kebijakan itu belum ada. Seperti itu. Nah, motion value judgment. Motion value judgment itu adalah kalian menimbang apakah fenomena tersebut itu... Itu membawa manfaat atau misalnya membawa dampak buruk. Contohnya, this house regret the rise of consumerism. Perdebatan ini menyesali berkembangnya konsumerisme. Jadi, kalian sebagai tim oposisi menilai apakah konsumerisme itu membawa banyak dampak buruk atau dampak baik. Seperti itu. Atau motion yang kedua. This house believes that religious leader should not preach about the concept of heaven and hell. Jadi, pemuka agama tidak harus untuk memberikan ceramah atau misalnya memberikan dakwah terhadap konsep neraka dan surga. Jadi, dia mendebatkan apakah fenomena ini memberikan banyak manfaat atau dampak buruk. Seperti itu. Nah, apa itu definition? Kan yang tadi apa yang harus dibawa oleh prime minister adalah definition. Sebagai orang yang baru masuk di debat. Nah, definition is not your classic way. Karena banyak anak-anak SMA biasanya define all words in motion. Misalnya, this house apa, this apa, house apa, band apa, sororities apa, and fraternities apa. Let's say kayak gitu. Nah, ada beberapa cara untuk mendefinisikan mosi. Nah, yang pertama, mengerjemahkan kata-kata inti menjadi kata yang lebih dimengerti. Contohnya yang kayak tadi, this house would band sororities and fraternities. Kalian jelaskan sororities apa, fraternities apa. Tapi jangan jelaskan band itu apa. Kayak gitu. Terus kayak kalian, ada emotion lain. This house regret the decline of highly integrated family. Berarti yang tidak jelas di situ adalah highly integrated family. Kalian jelaskan maksud dari highly integrated family itu apa. Jadi, kalian tidak usah bilang, oh regret artinya menyesali. So, as government, we define regrets as we are, we don't like how things happen in Satusko. Ya, itu kita juga tahu. Tapi kayak, what is highly integrated family, that needs to be defined. Kayak gitu. Nah, yang kedua, memberikan penggambaran tentang kejadian atau fenomena dan apa yang kalian akan lakukan. Misalnya, di motion, this house would intervene in Syria. Ya, mendefinisikan maksudnya, kalian definisikan yang terjadi di Syria itu apa. Kayak, di Syria itu lagi perang kah? Atau di Syria lagi ada vacation kah? Or what not? Jadi, kalian memberikan kayak penggambaran apa yang terjadi. Kalau masalahnya, kalau penggambarannya sudah ada, nanti kalian kasih tahu, let's say kayak, what is your solution upon, kayak what things that is happening in Syria. I think it's pretty clear also. Oke, stance. Stance itu, basically, is about what you are proposing and what you are trying to prove. Jadi, kayak, apa yang kalian akan ajukan dan apa yang kalian akan buktikan. Jadi, ada dua. Kalau misalnya kalian akan mengajukan sesuatu, stance tipe ini, misalnya ada di motion, this house would legalize the sale of human organs. Perdebatan ini atau dewan ini akan melegalisasikan penjualan organ manusia. Stance-nya atau pendirian kalian, kalian bisa bilang, kayak, we want to create human organs clinics and ensuring availability to those in need. Kita mau buat klinik untuk organ, dan kita akan memastikan keberadaan organ manusia kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu kan berarti kalian mempropose atau kalian mengajukan bahwa kalian akan membuat klinik organ manusia. Misalnya kayak gitu. Nah, yang kedua, motion-nya untuk bilang stance apa yang kalian akan prove. Ada di motion, this house regret the rise of choice feminism. Perdebatan ini akan, dewan ini menyesali berkembangnya feminisme pilihan. Atau feminisme berdasarkan pilihan. Nah, stance-nya atau pendiriannya untuk membuktikan, jadi as government, you want to prove that the concept of choice is bad in achieving the goal of feminism. Bahwa konsep berdasarkan pilihan itu buruk dalam mencapai goal dari feminisme. Misalnya kayak gitu. Nah, ini ada spektrum of stance. Biasanya kan ada debater yang bilang, ya stance-nya itu tidak kurang bold, stance-nya itu sangat bold, atau stance-nya salah. Nah, saya akan bagi stance jadi beberapa spektrum, beberapa bagian. Contohnya motion-nya this house would ban abortion. Kalau misalnya katanya bold stance, berarti kalian ambil full stance of banning abortion. Kalian ambil stance dan pendirian yang sangat keras, kalian bilang, ya abortion yang kita mau ban adalah semua jenis abortion. Mau itu karena sakit kah, mau itu karena habis jadi korban rape, dan segala macam. Jadi kita mau complete ban on all abortion. Yang kedua, yang lebih soft, yang lebih halus, itu ban abortion on most cases. Jadi unless the one threatening the mother's life. Jadi tidak semuanya yang di-ban, tapi di-ban di kasus-kasus tertentu. Yang di bawahnya lebih soft lagi. Bukan mengancam kehidupan, tapi dia di-ban karena ada korban perkuasaan misalnya. Tapi juga untuk protect mother's life. Jadi lebih luas spektrumnya. Terus kalau yang lebih soft, dikasih permission ke hampir semua abortion before the second trimester. Ini yang sangat soft. Jadi kalian basically saying that you just want to ban abortion itu setelah second trimester. Berarti setelah, sebelum second trimester. Jadi sampai bulan ke-6 ya. Kayak sampai bulan ke-6 kalian masih bisa lakukan aborsi. Terus kayak yang terakhir itu permission on all abortion. Jadi kalau kalian jadi government, stance yang paling bawah dan yang kedua paling bawah itu tidak disarankan. Kenapa? Karena ini tidak bold. Karena ini tidak menunjukkan identitas yang sangat keras dan pendirian yang sangat keras dari kalian. Karena kalian masih membiarkan celah untuk kejadian-kejadian lain terjadi, yang dimana itu tidak sesuai dengan tujuan kalian membuat ban terhadap abortion. Nah, ada yang namanya argumen. Kan kalian biasa dengar argumen-argumen. Tapi apa sih argumen di debat parlementer? Nah, argumen itu dibagi dua di debat parlementer. Ada argumen philosophical atau argumen principle yang biasa orang dengar. Atau argumen principle. Ada argumen practical. Ada argumen practice. Nah, dua argumen ini sebenarnya nilainya sama. Tapi kadang-kadang ada momen di mana ada satu yang menjadi fondasi atau dasar dari argumen lain. Makanya kebanyakan orang membawa argumen filosofi terlebih dahulu dan argumen practical setelahnya. Nah, intinya adalah argumen itu harus menjawab dua pertanyaan. Apakah argumen yang kalian katakan benar? Dan yang kedua, apakah argumennya important atau penting? Nah, untuk menjawab apakah argumen itu benar, itu bisa dalam dua jenis argumen. Jadi, ada jenis practical dan philosophical tadi. Kalau dalam philosophical, itu menjelaskan atau principle itu menjelaskan apakah ada tanggung jawab atau hak di sana yang harus di-fulfill atau dipenuhi. Atau misalnya argumen philosophical itu kalau simplenya yang kalian biasa dengar di teori-teori atau yang kalian biasa baca di buku tentang teori ekonomi ini, teori hukum ini, criminal justice system, supply and demand, kayak gitu-gitu. Itu philosophical argument. Argumen prinsip dan teori. Apakah ada tanggung jawab, apakah ada responsibility dan hak di sana yang harus di-fulfill. Nah, argumen praktikal adalah argumen yang menjelaskan bagaimana yang kalian jelaskan itu bisa bekerja untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi, caranya atau dampak-dampak yang kerasa setelah kalian mengimplementasikan suatu mursi misalnya. Nah, yang kedua, bagaimana caranya membuktikan suatu argumen itu penting. Nah, berarti kalian harus membandingkan apakah argumen yang di kalian itu lebih penting daripada argumennya lawan. Jadi, harus ada perbandingan. Jadi, kalian bilang dulu argumennya kalian apa, kalian lihat apakah argumen kalian penting, kalian bilang kenapa argumen lawannya kalian kurang penting. Seperti itu. Rebattle. Rebattle itu sanggahan. Kalau di bahasa Inggrisnya biasa dipanggil refuting. A method, cara di mana kalian bisa engage atau menyerang poin-poin dari lawan. Ada beberapa cara rebattle. Satu, namanya negation. Negation itu biasanya disebut dengan A-. A- adalah claim di mana membalikan statement atau perkataan yang dibilang sama lawan kalian. Kalau lawan kalian bilang A, kalian bilang A-. Kalau lawannya kalian bilang betul itu akan terjadi, kalian bilang tidak, itu tidak akan terjadi. Kalian harus deny atau menyangkal bahwa claim-nya itu benar. Itu negation. Kalau mereka bilang betul, kalian bilang salah. Kalau mereka bilang terjadi, kalian bilang tidak terjadi. Naturalize, menetralkan argumen lawan itu menjelaskan kenapa tujuan yang mereka atau masalah yang mereka takutkan atau benefit atau kemanfaat yang mereka ingin capai juga sebenarnya terjadi di sisi kalian. Misalnya mereka mau dapat benefit A atau kemanfaat A ketika dia propose motion tertentu. Kalian bilang benefit A juga bisa terjadi di sisi kita kalau tidak diimplementasikan motion itu. Dan itu namanya neutralize argument. Nah, tapi ada skenario di mana kalian itu setelah menegasikan dan setelah menetralkan argumen lawan, ada kemungkinan di mana skenario mereka benar dan terjadi apa yang mereka bilang. Nah, itu kita harus membuktikan kayak kenapa meskipun terjadi apa yang mereka bilang, kenapa itu tidak baik juga di sisi kita. Nah, ada dua, itu namanya even if. Even if their argument can work, why the outcome yang pertama, kenapa hasilnya itu tidak dicapai sesuai dengan apa yang mereka mau. Misalnya, jadi mereka mau tujuan A, jadi mereka mau balik tujuan A, terus kalian bilang even if yang mereka propose terjadi, tapi mereka tidak bisa mendapatkan tujuan A. Tujuan A itu dapatnya di kita misalnya, atau tujuan itu sama sekali tidak bisa terjadi. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua caranya untuk engage adalah assuming atau let's say argumennya mereka bekerja atau bisa lolos, kenapa ujung-ujungnya manfaat yang terjadi itu bisa lebih buruk daripada apa yang kejadian sekarang. Why the outcome will be worse. Jadi kalian bisa ribat dengan bilang itu. So, here is the short structure of rebuttal. I'm not saying that this is a perfect rebuttal, but I'm saying that if you just starting debate, then you can use this as your preference of doing rebuttal. Jadi, kayak pertama kalian bisa bilang, toh, listen, gentlemen, their claim about this is not true because of that. Because of what? But secondly, we think that their benefit proposed by the government also happened in our side. But even if the argument can fly and can work in status quo, why the outcome that they want to achieve is it is not the right outcome and the result of it. It is not as they expected. But also, even if the argument can work, why the outcome of their proposal is worse, is worsening di status quo. Jadi, kayak structure-nya basically kayak gitu. Nah, kalau untuk beginner, tips untuk structurized argument, untuk tahu bagaimana, apa isinya argument dan bagaimana caranya kalian bawa satu argument yang proper, itu ada namanya RL. Assertion, reasoning, evidence, and link back. Nah, assertion itu basically under-analyzed statement atau statement yang tidak jelasannya. Misalnya, assertion-nya itu bunyinya, why this is true, atau why this is justified, atau how is it justifiable. Itu kan belum dijelaskan kenapa, kalian cuma lempar pertanyaan, tapi belum dijelaskan justifiable-nya kenapa, Atau why it is in line with the interest of feminist. Ya, interest-nya apa, kayak gitu. Belum ada, belum dijelaskan. Nah, nanti di kedua baru kalian jelaskan, di reasoning, the bit of your argument that proves why your idea or assertion is correct. Jadi, kayak kalian jelaskan di reasoning, like why your under-analyzed statement and your premise is justifiable, let's say. Atau kayak, you can prove your premise given before, kayak gitu. Let's say you claim that why is it in line with the interest of feminist, you can say in your reasoning, like, first, what is the interest of feminist, second, why is it in line, third, why in their side it is not in line with the interest of feminist. Let's say kayak gitu. Nah, yang keempat itu evidence. Evidence itu supporting statistics or case study for your argument. Jadi kayak, kan ada biasa orang baca-baca kayak dari artikel kah, atau dari berita kah, atau let's say kayak ada dari buku kah, dari teori kah, dari manakah, intinya apapun yang mendukung argumen kalian. Ingat, evidence adalah pendukung, bukan argumen utama. Jadi, kalau kalian baca artikel penuh saja tapi tidak ada reasoning dan assertion-nya, itu sama sekali sangat susah dihitung karena tidak ada penjelasan logikanya. Evidence adalah penjelasan yang mengikut penjelasan logika sebelumnya. Jadi, kalian menjelaskan apa penjelasan logikanya di luar kalian, nanti kalian buktikan dengan apa yang terjadi yang ada di masyarakat sekarang. Baru kalian kasih case study, case study itu yang betul-betul terjadi. Let's say kalian mau bilang argumen tentang, apa ya, let's say di motion, this house would ban uniform. Terus argumennya adalah kalian mau ban uniform karena ujung-ujungnya itu mencerminkan social disparity dan mengajarkan social disparity atau perbedaan sosial kepada anak-anak. Nah, baru kalian kasih masuk evidence. You can see in satu school, misalnya disparity itu sangat kelihatan let's say ketika ada yang pakai baju sangat bagus dan ada yang pakai baju kurang bagus dan itu sudah dianggap sama masyarakat sebagai perbedaan yang mencolok. Dan orang-orang jadi kesusahan ketika ada yang bisa keep up dengan baju yang kelihatan lebih bagus. Let's say kayak gitu. That's the evidence that you can give. Jadi, evidence tidak serta-merta harus fakta yang terjadi, tapi kayak skenario juga kalian bisa buatkan. Makanya namanya case study. Tapi yang secara logika masuk. Dan yang terakhir, yang paling penting itu link back. Nah, link back itu summary of the things you have explained. Jadi, ketika kalian sudah jelaskan panjang gitu, kayak ibarat kalian lagi cerita, terus kalian tutup ceritanya kalian dengan bilang kayak that's why. That's why it is important for apa. Jadi, kayak link back is the summary of things before you continue to the next explanation. Jadi, kayak argumen pertama selesai, kalian tutup dengan bilang kayak that's why it is important for us to lalala. Terus selesai itu baru pindah ke argumen berikutnya. That's link back. Seperti itu. Next. Aduh, next. Wait, wait. Okay. Common mistakes in debate. Beberapa kesalahan di debat. Nah, ini beberapa pitfalls atau jurang-jurang kenistaan yang harus kalian kindari. Nah, saya bagi tiga. Ada matter, method, or strategy, or manner. Kalau di matter, matter itu dari konten yang kalian buat, biasanya kontennya itu ada dua kesalahan. Yang pertama, irrelevant contextualization. Maksudnya apa? Kalian menjelaskan konteks misalnya Iran, or let's say kalian debat motion tentang apa yang terjadi di Syria sana. Tapi konteks yang kalian bawakan, itu bukan konteks yang sebenarnya terjadi di daerah sana. Nah, konteksnya itu, oh, Syria dan Iran itu berteman. Or, let's say kayak gitu. Atau ya, mereka itu karena sama-sama muslim, jadi mereka berbaik-baik saja. That's irrelevant contextualization. Karena kayak in status quo, they are fighting each other. Let's say kayak gitu. Nah, yang kedua, atau incorrect characterization. Sebenarnya ini mirip-mirip. Incorrect characterization, kayak misalnya kalian mengkarakterisasi suatu aktor. Let's say kayak, let's characterize how feminist movement work in Indonesia. Terus kayak kalian langsung bilang, ya feminist movement work in Indonesia ketika dia bisa kayak posting sebebas-bebas yang mereka mau. Kayak they can go nude in the street. Kayak, that's incorrect characterization. Nah, ini terjadi di kesalahan common mistakes di debater karena simply kalian kurang baca. Jadi kayak, improving your general knowledge is important as debater. Tapi nggak susah-susah amat. Karena kayak general knowledge juga sekarang sudah gampang didapat di social media, sudah gampang didapat di TV, sudah gampang didapat di manapun. Yang penting kalian mau untuk akses itu. Terus yang kesalahan yang biasa terjadi di method or strategy. Ini yang pertama saya namakan, baru didamakan tadi. Yang pertama itu the date of signpost. Jadi kesalahannya biasanya debater adalah tidak memberikan kayak penomoran terhadap argumen yang kalian bawakan. Misalnya, my first argument talking about this. The first analysis of my first argument will be talking about this. Itu namanya signpost. Jadi kalian berikan kayak argumen pertama saya ngomong ini. Isi argumen pertama saya ngomongnya ini. Terus analisis keduanya ini. Terus dampaknya kenapa ini berbahaya karena ini. Makanya argumen pertama saya itu seperti ini. Mari kita pindah ke argumen kedua. Itu namanya signpost. Biasanya debater, dia mencampur semua jenis argumen menjadi satu kalimat bicara. Nah, ini strategi yang dinilai agak bermasalah karena itu jurinya setengah mati untuk mengikuti apa yang kalian bilang. Simple kayak gitu. Terus yang kedua itu broken chain of thought. Jadi chain of thought adalah rantai berpikir. Jadi ini rantai berpikir biasanya hilang ketika kalian tidak menyebutkan linkbacknya. Kayak apa maksud dari kalian menjelaskan analisa sangat panjang itu. Itu alasan mengapa linkback penting. Karena kita diingatkan kembali tujuan utama kalian membawa argumennya itu apa. Seperti itu. Nah, yang ketiga untuk kesalahan yang biasa dilakukan di debate dalam konteks method adalah assuming other people are magician. Kalian anggap semua orang itu pesulap. Kalian anggap semua orang itu punya ability to read your mind. Dengan cara apa? Dengan cara bawa jargon. Jargon itu apa? Jargon itu adalah suatu istilah yang kalian lempar. Terus jargonistik, sorry. Jargonistik adalah sebuah istilah yang kalian lempar. Terus kalian tidak jelaskan lagi setelahnya. Jadi kayak let's say kalian bilang why capitalism is worsening our life. Kalian tidak jelaskan kapitalism itu apa. Jadi kalian assume kalau kita semua ngerti kapitalism is what. Jadi kalian harus jelaskan lagi. What do we mean by capitalism is private entitlement of property. Kayak gitu. Atau misalnya kalian lempar feminism. Kalian tidak jelaskan feminism itu apa. Kalian lempar istilah working class. Kalian tidak jelaskan working class itu siapa. Kayak gitu. Jadi kalau kalian tidak menjelaskan kata-kata seperti itu, berarti kalian mengasumsikan semua orang itu bisa membaca otaknya kalian. Nah cara untuk mengetahui ini adalah, kalau kalian tahu ada bahasa susah, atau ada istilah yang kira-kira butuh dijelaskan, jelaskan. Selalu pertanyakan kata-kata yang akan kalian keluarkan di debat. Seperti itu. Yang terakhir, dari segi manner. Dari segi manner ini yang pertama adalah filler. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, filler di debat. Jadi biasanya dalam tujuh menit ada beberapa filler yang bisa saja menambah durasi dari debat kalian dan membuat debat kalian itu kurang elok untuk didengar. Karena kan manner itu menentukan seberapa appealing atau seberapa enak flow debatnya kalian dinonton sama juri. Jadi kayak biasanya orang bilang, ladies and gentlemen, atau in the end of the day. Kayak in the end of the day-nya itu bisa sampai berapa puluh kali. Nah yang kedua itu lack of emotion. Emotion also important in speech. Atau apalagi debat speech. Let's say kalian ngomong tentang sexual harassment. Disitu pasti kalian nadanya, kalian kasih nada-nada marah. Atau misalnya you're talking about government and the ability to ensuring the safety of their citizens. Nah kalian marah-marahnya ke government, let's say, karena ada ujung-ujungnya society yang mati, kelaparan, let's say, kayak gitu. Nah tapi kalian bawanya dengan nada-nada ceria atau nada-nada yang datar. Nah itu lack of emotion. Ujung-ujungnya kita nggak tahu graffiti atau beban dari masalahnya itu apakah penting atau nggak penting. Nah itu dua. Nah yang ketiga adalah grammatical uncertainty. Maksudnya apa? Karena ini pakai bahasa Inggris. This is not our first language. Ini bukan bahasa pertama kita, bukan bahasa ibu. Tapi bukan berarti karena ini bukan bahasa ibu, kalian bisa seenaknya ngomong. Karena ujung-ujungnya grammar yang tidak tepat membuat juri itu berusaha untuk merangkai kembali kata-kata apa yang kalian bilang. Bukan saya ingin katakan bahwa semakin bagus grammar-nya kalian semakin tinggi skornya. Tidak. Itu tidak ada penilaian khusus di sana. Tetapi kalau misalnya grammar-nya kalian to the extent of susah dimengerti, itu ujung-ujungnya ya susah juga untuk dilakukan penilaian. Seperti itu. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau saya sudah tahu debat, bagaimana saya bisa ikut lomba-lomba? Apalagi di konteks Makassar. Gitu kan? Nah, ada beberapa jawaban. Yang pertama adalah, your daily high school competition. Itu created atau dibuat by bunch of amazing English school organization across city atau across Makassar. Let's say kayak ada lomba namanya LEED, ada di Libers, ada namanya ZOEG di Spansa, ada namanya Sekon di Semada. ada namanya banyak kompetisi yang dibuat sama anak-anak SMA di luar sana yang bisa kalian ikuti. Nah, cuman memang pada saat pandemi ini jumlah lombanya agak berkurang. Tapi bukan berarti ke depannya tidak ada sekolah-sekolah yang ingin bikin lomba online. Atau kalau ada pengurus EDS di sini yang dari SMA, saya encourage kalian untuk bikin lomba online. Karena kita di tim Varsity juga sudah menentukan atau sudah mengetahui cara untuk melaksanakan lomba online. Karena beberapa lomba online itu sudah kita laksanakan. Gitu. Nah, terus kalau misalnya kita mau mencari lomba yang lebih menantang lagi, kita harus ke mana? Kalau misalnya kalian rasa lomba Makassar itu tidak cukup. Untuk jiwa kehausan debatnya kalian. Nah, ada namanya Prominent High School Competition. Prominent High School Competition itu lomba sekolah yang paling ditunggu-tunggu. Itu dibuat sama government officials, dibuat sama dinas pendidikan atau post-presnas. Ada National School Debating Championship yang kalian baru-baru ikut seleksinya kalau ada yang ikut seleksinya. Atau lomba-lomba yang dibuat sama powerhouse institution atau kayak institusi yang besar namanya seperti Al-SAUI. I don't know if HBP was one of it. Tapi intinya adalah lomba high school competition yang dibuat sama, oh ya, HSDC kalau di Makassar. Karena dibuat sama universitas. Nah, intinya high school competition yang dibuat sama lembaga yang besar. Seperti itu. Nah, yang terakhir kalau kalian masih merasa lebih menantang lagi, kalau kalian mau cari tantangan yang lebih, itu kalian bisa ikut open debate competition. Open debate competition itu mostly kebanyakan dibuat sama universitas. Nah, lomba-lomba ini bisa membuat kalian untuk berpartisipasi dengan siapapun yang kalian mau ikut. Let's say kalian mau ikut sama orang tuanya, kalian bisa. Kayak kalian mau ikut sama adik, kakak, kakek, cucu, bisa semuanya. Nah, that's the beauty of open debate competition. Karena kalian tidak bisa mengekspektasikan siapa lawannya kalian yang turun dalam lomba tersebut. Dan tiba-tiba kalian mendapatkan lawan yang beragam. Bisa saja kalian menang, bisa saja tidak. Nah, meskipun pada dasarnya semua kayak gitu. Cuman ya itu penggambaran lomba-lomba seperti apa yang bisa kalian ikuti. Oke, sampai situ saja. Do you have any questions? Do you have any questions? Tentang head school to school, tentang heads. Atau misalnya nanti pas kuliah mau masuk heads, misalnya. Atau mau ikut lomba. Silahkan. Anyone? Yuk, 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 yuk. Lewat chat boleh. Nah, itu ada. Dari Raihan itu, kak Haikal. Tadi ada disebutkan POI. POI itu apa? Oke, thank you for the question. Jadi pertanyaannya tadi apa itu POI dan gunanya buat apa? Eh, sorry, sorry. Nah, POI basically is an abbreviation atau singkatan dari point of information. Point of information adalah salah satu metode yang diberikan kepada debater untuk menanyakan klarifikasi kalau misalnya ada argumen atau ada premis yang tidak jelas diberikan oleh lawan. Jadi itu namanya intrupsi, bahasa singkatnya. Nah, POI dalam beberapa... Oke, pas menit ke-1 ada bunyi bel atau bunyi ketukan atau apapun itu. Jadi kalian bisa berikan POI-nya. Terus ditutup di menit ke-6. Jadi pas menit ke-6 ada bel lagi, kalian sudah tidak bisa berikan POI. Nah, itu. POI bisa berupa pertanyaan, bisa berupa statement. Kalau berupa pertanyaan, kalian tinggal tanya. Yang apa yang tidak jelas dari apa yang dibilang sama lawan kalian. Kalau statement, kalian bisa berikan sanggahan kecil, sanggahan singkat terhadap apa yang kalian mau sanggah dari lawan tersebut. Nah, waktunya itu maksimal 15 detik. Jadi tidak boleh lebih dari 15 detik. Kalau lebih dari 15 detik, itu ada dua yang terjadi. Yang pertama, tidak akan dihitung. Dan yang kedua, kalian sudah mengganggu debater lain atau pembicara lain yang berbicara. Karena kalian itu memotong waktu orang untuk bicara. Atau mengubah fokus orang lain juga itu salah satu dampak harm yang terjadi. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Oke, apakah sudah terjawab? Raihan. Oke. Masih ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Ini santai. Jadi siapapun bisa bertanya. Masih ada. Saya mau bertanya, Kak. Oke, silahkan. Kan tadi Kak Haikal bilang kalau salah satu poin penilaian dari metode adalah bagaimana seorang debater bisa membawakan argumen apa terlebih dahulu yang perlu dibawakan. Dan argumen kedua dan setelahnya. Terus bagaimana tips Kak Haikal untuk sebagai kita debaters untuk mengetahui argumen yang mana yang terlebih dahulu dibawakan. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih. Jadi ada beberapa konteks di mana argumen bisa disusun. Jadi argumen yang mana yang duluan dan argumen yang mana yang dibawakan setelahnya. Nah, untuk yang, untuk dasar atau untuk pemula biasanya dibawakan argumen dari prinsipal dulu atau argumen penjelasan yang filosofis dulu baru dibawa argumen praktikal. The question is that, why is that so? Kenapa harus yang prinsipal duluan? Nah, karena beberapa argumen praktis itu membutuhkan penjelasan moral duluan. Nah, contoh kayak gimana? Kalian bilang, let's say, kalian bilang kayak gini. This house would ban school uniform. Kalian bilang, banning school uniform bakal tidak menciptakan kesenjangan sosial yang terjadi antara anak sehingga anak itu bisa lebih pede dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Let's say kayak gitu. Di opposition ini. Ya, di opposition. Terus, kan kalau kalian mau bilang tentang peningkatan kepercayaan diri dan manfaat yang terjadi dengan adanya uniform, kalian dulu harus jelaskan kayak uniform itu prinsipnya atau secara teori kenapa harus ada. Nah, di situ kalian jelaskan dulu teorinya. Kayak, oke, uniform itu should exist because we think that it is the best way to educate children about equality. It is the best way to educate children about persamaan dan tidak membeda-bedakan sesuatu. Let's say kayak gitu. Jadi kayak untuk beberapa debat itu memang dibutuhkan penjelasan prinsip dulu, teori dulu baru penjelasan praktikal. Tapi ada juga debat yang kalau debat-debat di BP kebanyakan itu juga membutuhkan penjelasan praktikal duluan. Karena argumen praktikal itu menjawab langsung urgensi masalah yang terjadi. Let's say kayak begini, di BP ada motion, let's say kayak this house regrets Jokowi's decision to not doing lockdown in COVID-19. Let's say kayak gitu. Langsung kalian masuk ke implikasi dampak langsungnya atau argumen praktikal analisisnya. Nah, that's also a strategic thing to do karena memang dia berbicara tentang dampak. Tentang kayak kebijakan ini itu dampaknya kemana dan siapa yang kena harm. Misalnya kayak gitu. Makanya argumen yang lebih strategis kalau kalian bicara masalah argumen praktikal duluan. Jadi kayak gitu. Nah, memang masih bingung untuk membedakan yang mana sih yang sifatnya praktikal duluan yang harus di-engage, yang mana sifatnya prinsipal duluan harus di-engage. Nah, itu menurut saya pribadi lebih kepada seberapa banyak kalian terpapar dengan motion. Dan seberapa banyak kalian kayak membaca tentang kayak teori-teori yang terkait dengan motion-motion tersentuh. Supaya nanti kalian bisa tahu kalau misalnya ini prinsipal teori apa yang dipakai. Kalau praktikal ya teori apa yang dipakai. Kayak, I think that cover the question. Oke, ada juga Kak tadi di chat strategi untuk menjadi prime minister supaya bisa langsung dapat poin argumen ataupun masalah gimana, Kak, atau step-step untuk menjadi prime minister yang handal dari Latifah. Oke, thank you for your question. Step untuk menjadi PM. Nah, basically kan PM itu roles-nya adalah make sure all the debaters in the room have the same consensus about, have consensus about the definition talk about, right? Nah, jadi strateginya yang menjadi PM itu satu, harus menentukan question atau burden of proof yang tepat. Burden of proof itu sebenarnya punya materi sendiri. Dan it's not a short material. Tapi what I'm going to say adalah, if you can put the most, if you can put the rightiest question towards every motion exist, then you can be a good prime minister. Not necessarily, tapi kayak you can, you are in a way to be a good prime minister. The question is, what kind of question? Let's take it gini. This house would intervene, this house as US would intervene to Syria. Nah, question-question yang harus keluar kayak, what is the interest of US? What is the condition on Syria? What is the likelihood of winning-nya US ketika dia intervensi ke Syria? What is the response of Syria nanti ketika US masuk? Those are the types of questions, let's say, yang bisa kalian set di debatnya. Sehingga nanti kalau misalnya jadi prime minister, sudah bisa terjawab gitu. Menurutku, those questions also important. Nah, tapi second tip adalah, kalian kalau sebagai prime minister itu kalian harus banyak ter-expose dengan principle, atau first principle, atau kayak teori. Kayak criminal justice system, yang tadi saya bilang, atau teori ekonomi, atau teori politics, kayak how democracy works, how utilitarianism works, how libertarianism works. Like, all those concepts and all those theories, itu bisa membantu kalian untuk memetakan dan membentuk argumen seperti apa yang kalian bakal buat. Karena dengan mengetahui teori, otaknya kalian itu mindset-nya terbentuk. Nah, nanti kalau sudah mindset-nya terbentuk, kalian sudah langsung kayak, oke, ini argumen larinya kemana? Ini argumen larinya kemana? Nah, dan ujung-ujungnya, kalau misalnya mindset-nya sudah kebentuk kayak gitu, kalian dapat premise motion, kalian sudah tahu arahnya mau kemana debatnya. Is it talking about utility? Is it talking about the rights of people that cannot intervene by government? Is it talking about, like, how the law and order should be implemented in certain places? Like, that's the mindset that you can get if you understand those theories. I think that's it. Terus, pertanyaan berikutnya. Saya baca. Permisi, can I ask some tips to make short but impactful rebuttal? Nah, rebuttal is not necessarily about having a single way to do it. Jadi, kayak rebuttal has a various way to do it. The most intuitive way to do rebuttal itu tadi, E-. Nah, tapi problem dari E- adalah banyak orang yang meng-E-kan premise-nya tapi bukan details-nya. Jadi, for example, kayak ada premise A yang bilang ini akan terjadi karena A. Terus, kalian rebuttal, ini tidak terjadi. Tapi di sisi kita ini yang terjadi. Nah, A-nya yang tadi detailnya karena A itu belum di-engage. Nah, cara untuk memberikan rebuttal yang efektif adalah kalian harus menjawab details-nya juga dan kalian harus minus-kan details-nya. Let's say, no, it is not true because your point talking about this itu tidak true. Tidak truenya jelaskan kenapa. Nah, tapi short rebuttal itu, I don't necessarily like think short rebuttal is a proper word. I can say an effective rebuttal. Karena effective rebuttal itu kalau personally in my side harus ada jawab pertama, apakah premise dan detail dari premise-nya sudah dijawab. second, apakah ada possibility buat jadi in-exclusive material atau eksklusif di their side atau tidak eksklusif sama sekali atau ada even if-nya. Nah, kalau sudah masuk disampai even if, that's an effective rebuttal dan that's how I consider as a good rebuttal. But to be precise, untuk kasih effective rebuttal, like make sure you engage all the details yang dikasih. Let's say kayak, I have this argument. This argument has three layers. Nah, three layers yang kalian engage. Kalian engage, why is it not true, why is it not true, why is it not true. But it's three response. I want to respond to their first details about this, second response to their details about this, and third response to this. Mungkin tidak usah panjang, karena itu sudah detail. Misalnya mereka bilang detail, berarti respons-nya kalian juga harus detail ke sana. Nah, nanti pas kalian bilang even if, even if-nya jangan di detail-nya, even if-nya di premise-nya yang di atas. Gitu. I think that's covered the question. Nah, yang ter... ah, yang selanjutnya, sorry. Kak, boleh tips dan trik untuk nyaman pindah-pindah speaker. Misalnya kayak lomba kemarin saya jadi first speaker. Terus pas lomba selanjutnya menjadi second speaker, begitu, Kak. Terima kasih. My suggestion is that sebenarnya, ideally, semua orang with me itu harus bisa untuk bisa di semua speaker. Kayak bisa jadi first, bisa jadi saya, kan bisa jadi third. But the problem is that, either itu kita tidak punya lomba untuk terus-terus latihan sebanyak itu supaya kita bisa nyaman di semua posisi, atau masalahnya memang kita tidak bisa, kita tidak pernah mendapatkan tempat latihan yang proper atau misalnya coach latihan yang proper untuk kayak tahu strategi di masing-masing type atau masing-masing tempat pembicara atau strategi kayak gimana. Dan yang ketiga biasanya masalahnya adalah teammate yang tidak menyentuh. Jadi kayak kita pindah-pindah speaker itu bukan karena kita merasa kita mau eksplorasi, tapi kita suka sama satu type of speaker, tapi ujung-ujungnya kita terpaksa. Karena let's say kayak temannya kita tidak ada, let's say kayak gitu. Nah, my suggestion on this adalah kalian harus belajar bukan terpaku ke what type of speaker is that, but the detail materials yang ada di debat. For example, material-material battle, kalau kalian kayak sudah agak jago ke sana atau materi tentang conclusion, atau link back, kalau kalian sudah agak bisa di sana, itu kalian bisa memasuk ke third speaker untuk jadi web. Nah, materi yang sama juga kalian bisa pakai, let's say di first speaker, kalau kalian jadi penyimpul, eh, sorry, kalau kalian tutup argumentnya kalian. Nah, berarti yang skill yang kalian harus enhance apa? Skill untuk elaborating argument atau skill untuk presenting first principle. Nah, kalau kalian bisa juga kasih skill untuk presenting first principle, atau skill untuk having extension, nah itu juga maksudnya bisa kalian pakai jadi first and second speaker, karena mirip-mirip di logikanya. The difference is that kayak waktu kalian bicara aja, gitu. Atau misalnya skill referencing. Kan skill referencing itu dipakai di third speaker. Kalian misalnya nge-reference. This argument can answer their first argument about this. Nah, kan itu kayak skill referencing itu dipakai ketika kalian misalnya jadi second speaker. Kayak, I will extend my first speaker argument about this by saying this. Menurutku, if you, like, learn about the specific material in debate, like, you can also implement that specific material in another kind of speakers. I think that's covered the questions. Oke. Kak, jalannya satu debat itu bergantung pada definisi dan sudut pandang debater atau tergantung definisi yang diberikan juri? A.G. in a complicated or wide motion PM-nya sudah berikan definisi yang tepat. Tapi dilawan semua tim. Nah, misconception yang ada di pertanyaan ini menurut saya adalah yang pertama, debate can be defined anything as long as it is not presented in first slide. Jadi, kayak debat itu bisa ditentukan apapun sama first speakernya selama itu tidak didefinisikan di in first slide. Atau selama itu tidak jelas secara eksklusif dibilang di motion-nya. Nah, penilaiannya bagaimana? Penilaiannya yang mana definisi yang diberikan sama prime minister atau first speaker yang paling relevan di motion-nya. Cara menentukan relevansi adalah seperti apa? Cara menentukannya adalah dari penjelasannya kalian. Kalian buktikan sendiri kenapa ini paling relevan definisi yang dipakai. If opposition can prove that definition yang mereka bawa adalah definition yang lebih relevan daripada definition-nya government, mereka yang ada kemungkinan untuk menang. Tapi ingat, tidak ada namanya auto-win. Tidak ada namanya auto-lose. Just because your definition is wrong, it doesn't necessarily you are losing. Because there are lots of metrics yang bisa ditentukan untuk menentukan menang dan kalah. Bukan dari kayak benarnya definition, salahnya definition. Jadi kayak, kalau misalnya ada juri bilang kayak, you are lose because your definition is false. Tapi dia tidak jelaskan kayak, kenapa itu berdampak sama kalah menangnya? I don't think that's a good judge. Karena ujung-ujungnya, karena good judge itu harus menjelaskan kayak, why that certain point is justifiable as the means to giving winning to certain teams. So, if you want to also judging, kayak please keep in mind on that. Tapi untuk debater, harus fokus ke membuktikan apakah definisi yang dibawa itu relevan ke debatnya. Atau tidak, misalnya. Atau let's say kita engage ke contoh yang dikasih dipertanyakan ini. Contohnya kan adalah, kalau misalnya complicated motion atau wide motion, I don't necessarily understand what is complicated motion. Tapi diberikan definisi yang tepat, tapi dilawan semua. Jadi, TPM-nya kalah. Nah, itu tadi yang saya kembalikan kayak, what is the definition of dilawan definition-nya? Apakah itu definitional challenge? Langsung dibilang, oh tidak definisi kalian salah. Atau seperti apa? Nah, menurut saya, itu tidak necessarily lose. Jadi, jangan takut definisinya kalian salah. Bawa saja definisi yang kalian pahami. Sambil kalian menjelaskan kenapa definisinya kalian paling tepat. Nanti kalau misalnya kalian rasa ada lawannya kalian melawan definisinya kalian, ya kalian tinggal lawan balik. Kenapa perlawanan terhadap motion-nya, definisinya itu tidak tepat. Dan kenapa definisinya kalian lagi yang harus menang. Kan masih ada second and third speaker. Dan masih ada reply. Nanti di reply, kalian tinggal bilang kayak, Wah, ini definisi yang kita bawa di awal yang paling betul. Kayak gitu. I think that's covered the question. Ada pertanyaan lagi? Oke, ada pertanyaan lagi? Bebas, mau bertanya-tanya apapun. Oke, good question. Apakah definisi harus detail atau membahas ke hal-hal khusus atau bisa cuma dijelaskan secara umum? Sorry. Nah, there are lots of way to explain definition. Nah, kalau misalnya definitions-nya itu. Kan definitions itu fungsinya cuma supaya orang berdebat di konteks yang sama. Orang berdebat di ranah yang sama. Nah, kayak saya paham kalau misalnya lari itu adalah versi cepat dari berjalan. Saya percaya kalau misalnya makan itu adalah memasukkan barang ke dalam mulut. Nah, berarti kalau misalnya motion-nya adalah apakah makan, makanan yang misalnya mengandung A akan berdampak buruk kepada tubuh, berarti kita sama-sama percaya definisinya bahwa makan adalah memasukkan barang ke dalam tubuh. Let's say kayak gitu. Nah, definisi tergantung apakah harus detail atau enggak. Tergantung dari kebutuhan motion. Kalau kebutuhan motion-nya itu, let's say, harus menjelaskan panjang, ya, you should explain also panjang-panjang. What is the example? The example is that, kalau misalnya motion-nya butuhkan penggambaran situasi. Let's say kayak this house would intervene Syria. Ya, you should explain what happened in Syria. That's the definition. Kayak, oke, let's say kayak we want to intervene kayak a place where problem-nya itu kayak gini. There are kayak conflict that consistently happen between like the separatist movement and also Bashar al-Assad. Siapa? Ya, intinya si presidennya. Terus kayak you also explaining the guerrilla-nya siapa. Let's say kayak gitu. Perlawanannya, model-modelnya kayak apa. Terus kayak bentuk intervention-nya kayak gimana. Nah, kayak, I think kalau motion yang butuh konteksualisasi, kayak itu agak panjang. Tapi kalau misalnya motion-nya itu, definisinya cuma kayak ada satu-dua kata. Misalnya, this house believes that capitalism is bringing more harm than good. Ya, berarti kan cuma jelasin kapitalism apa. Kayak gitu. Atau let's say kayak kalian dapat motion yang this house would legalize human organ cell. Nah, kalian cuma definisikan kayak, ya, nanti kalau misalnya dijual human organ cell-nya bakal kayak gimana. Atau kayak, what is the selling of human organs itu apa, gitu. Kayak, I think that's very depending on what types of motion that you're debating. I think that's it. Siada yang ingin bertanya, any question? Oke, you're welcome. Oke, good question. Kak, kalau jadi WIP, kira-kira ada saran supaya bikin comparison team-nya bagus. First thing first. True, it is good that you have mindset that you should comparing arguments per arguments. Like, if you are being WIP, the most important thing to winning WIP speech adalah kalian harus comparing things. Nah, the question is that, how to compare things? Nah, first of all, kan kalian rebattle. Kalian kasih kayak, why certain argument is not true. Oke, kalian compare. Terus, why is it true in your side? Jadi, kalian bukan cuma untuk serang mereka, tapi kalian buktikan kenapa itu benar di kalian. Terus, kalau kalian masuk di even if, like say kayak, even if their argument can work, why it is not the best outcome as they are expected to. Nah, baru kalian jelaskan kenapa justru di proposalnya kalian, outcome yang paling best itu yang terjadi. Jadi, kayak, comparison-nya itu harus sama dengan apa yang kalian serangkan ke mereka. If kalian serangkan ke mereka, argumentnya jelek, kalian compare ke kalian apa, kenapa kalian bagus. Let's check kayak gitu. Kalau kalian bilang di mereka kenapa ada harm-nya, kalian compare kenapa ada benefit-nya di kalian. Atau kenapa kalau misalnya di mereka dapat long-term harm, kalian itu bilang kenapa kalian dapat long-term and sustainable benefit. Mereka, as simple as it goes. Jadi, kayak, you should compare and you should give comparison to what types atau what kind of matrix atau what kind of parameter that you set on to your opponent. Kayak gitu. Oke, kalau dalam satu room tidak ada yang tahu konteks, jadi konteksnya di sekarang apakah masih bisa di buy konteksnya? As judge, if it's the most relevant context in the debate, yes, itu bisa di count. Tapi, ingat, kalau di BP, kalau di British, itu possibility untuk di count konteksnya itu bigger. Karena everyone can propose their own context dan relevansinya itu kan bisa macam-macam tergantung subjektivitas tim masing-masing. Nah, tapi kalau misalnya di Asian, room untuk bikin konteks baru itu agak kecil karena timnya cuma dua. Tapi, kalau misalnya kalian bisa prove kenapa konteksnya itu lebih relevan dan lebih bagus daripada tim lawan, ya, udah. Berarti kayak konteksnya kalian bisa di count lebih bagus sama jurinya. Jurinya. Tapi, keep in mind, kayak ada juga kasus di mana kalian itu bikin konteks, konteksnya itu beda dari tiga tim. Karena simply kalian merasa bahwa tiga tim lainnya itu konteksnya tidak bagus. Nah, berarti in that case kalian alien. Kalau misalnya kalian relevan, mungkin bisa di count. Tapi kalau kalian tidak relevan, itu risknya besar. kayak, please keep in mind the relevance of the context before you trying to reframe the debate and creating new context. Kayak gitu. Masih ada. Tadi kayaknya ada yang raising hand. Yuk adik-adik, apakah masih ada pertanyaan? Feel free to ask. Kenapa hilang, Mi? Nggak ada Mi yang on cam ini. Karena tidak ada yang bertanya. Oke. So, that is all from Kahai Kal. Thank you very much. And that's a wrap from Hats Goes to School 2020. Thank you very much for your participation. And now, before we end this meeting, bisa nggak turn on your camera supaya kita foto bareng? Kita mau foto bareng. Kita mau foto bareng. Oke. Udah on cam semua? Yuk, 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 yuk. Saya yang dapet sertifikat hanya yang join room ya. Jadi, yang nggak join, unfortunately, nggak dapet sertifikat. Oke. One, two, three, smile. Oke. Next pose. One, two, three, smile. Oke. Thank you very much for your participation. nanti bakal ada feedback survey yang bakal saya kirim ke grup. Dan bisa kalian isi, terus bisa ambil sertifikatnya.